Satu terpendal, dua tadi kita ada terjepit di mobil, sudah kita berhasil evakuasi. Tiga orang tewas tertabrak kereta api Kuala Stabas dari arah stasiun Batu Raja menuju stasiun Tanjung Karang. Kereta api penumpang tersebut menabrak mobil Sedan Timor Nopol BE-1216JA yang hendak melintas di perlintasan Jalan Abung Jayo, Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, sekitar pukul 17.46 waktu Indonesia Barat. Kondisi mobil yang terpental sejauh satu kilometer membuat petugas kualahan dalam mengevakuasi korban yang terjepit di dalam mobil, selasa 5 Desember 2023. Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rahesna turun langsung untuk meninjau lokasi tempat kejadian perkara. Teddy menjelaskan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 17.46 waktu Indonesia Barat. Pada saat menjelang maghrib dan kondisi sedang hujan deras, petugas penjaga perlintasan sudah memperingatkan akan tetapi mobil tetap melaju dan tertabrak kereta api Kuala Stabas dari arah Batu Raja menuju Bandar Lampung. Lokasi kejadian berada di KM91-9M Perlintasan Kereta Api, Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Kapolres menambahkan tiga korban meninggal di tempat akibat tabrakan tersebut. Ketiga korban yang meninggal bernama Deddy 39 tahun, warga Kelapa 7 Kota Bumi Selatan, Andi 40 tahun, warga Bekri, dan Nur Hidayat 38 tahun, warga Bekri. Mereka berprofesi sebagai buruh perkebunan sawit. Sekitar jam 17.45 sebelum maghrib itu pada saat mau hujan tadi, di perlintasan rel di Candimas ini telah tertabrak sebuah mobil timur dengan kereta api Kuala Stabas yang perjalanannya dari Palembang menuju ke Bandar Lampung. Nah saat ini telah diidentifikasi, ulangi, di evakuasi ada tiga korban di mobil timur yang mengalami menjadi korban dan semuanya meninggal di tempat kejadian perkara. Satu terpendal, dua tadi kita ada terjebit di mobil, sudah kita berhasil evakuasi. Informasinya tanpa palembitu, tapi ada petugasnya. Sudah diingatkan informasi dari saksi, sudah diingatkan ya Pak ya. Tapi memang waktu itu lagi kondisi mau hujan itu, tapi mungkin tidak mendengarkan korban, jadi tak berketa api. Dari Lampung Utara, Agusti Adatara melaporkan.